Terima kasih. Balas! 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 Kenapa dia ya? Nggak tahu nih Pak. Dia kayaknya panas lagi itu. Mungkin di sini nggak ada apinya Pak. Tolong aja. Dia lagi mabok. Kasihan. Balas! Mas! 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 Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Ada apa sih? Nggak ada. Binarilahilah. Lalu nggak. Lalu nggak. Tapi kenapa? Nggak ada api Pak. Nggak ada api Pak. Nih, kenapa ya? Bisa gosong. Saya ngeliat ada sosok kepala. Tanduk hewan. Kalau saya liat Sila, saya langsung ngeliat tanduk hewan. Apakah ini sejenis pemujaan sekta sesuatu ya? Atau memang ini Sila menggeluti ilmu hitamnya sampai... Dalem itu. Pak. Ayo begitu cari Mama, Pak. Aku rindu. Aku juga, Pak. Shhh. Bisa nggak kalian tuh jangan berisik? Hah? Bisa nggak? Dan satu hal lagi Papa minta. Kalian jangan sebut nama Mama kalian lagi di sini. Ngerti? Tapi aku kangen sama Mama, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Aduh. 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 Sakin, Pak. Aduh, Pak. Nangis lagi. Nangis lagi. Aduh, ya Allah ini kenapa? Sakin, tangan, tangan. Ayo. Nampil, nampil. Sini, Sakin. Kenapa? Kenapa? Ada apa sih? Kenapa? Aku kangen sama Mama, Nih. Aku kangen sama Mama. Yaudah. Kita masuk dulu. Nanti kita cari Mama ya. Sekarang bapak adiknya bumbu-bumbu ya, sayang ya. Harusnya kamu itu sabar menghadapi anak-anak. Namanya juga anak-anak pasti kangen lah sama Mamanya. Tidak. 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 Udah tau aku tuh lagi pusing. Eh, mereka malah ngajakin aku buat nyariin Mamanya yang gak tau diri itu. Kamu ini gimana sih? Namanya juga emaknya pasti dicari sama anaknya. Biar gimana pun anak-anak itu masih butuh sosok seorang ibu. Butuh perhatian. Harusnya kamu tuh sebagai bapak. Ngerti dong? Cih. Amit-amit, Bu. Kalau sampai aku harus balikan lagi sama Sila. Gimana kalau saran ibu kamu menikah lagi? Hah? Enggak, Bu. Aku gak mau nikah lagi. Aku gak mau disakitin untuk yang kedua kalinya. Eh, jangan seperti itu. Enggak semua perempuan itu gak setia. Buktinya ini ibu setia sama bapak kamu. Bapak kamu menikah sampai sekarang? Ibu gak nikah-nikah kan? Jangan disamain semua perempuan itu. Petisila di luar sana itu masih banyak yang lebih cantik, yang lebih soleha, lebih baik. Gini aja. Gimana kalau kamu ibu jodohin sama temen ibu, kan punya anak itu yang namanya Mirna. Kamu pernah ketemu waktu itu yang kita ke rumah sakit, yang berobat ibu gendol. Kan kamu tabat tuh anak perempuannya. Yang cantik itu loh. Ibu yakin pasti dia itu soleha. Yakin ibu rumah. Gimana? Sama dia, Bu. Iyalah. Masih apa lagi? Udah, gak usah dipikirin. Nanti aja kamu pikirin. Ya. Ibu mau tidurkan anak-anak dulu. Jadi begini Jemirna, kedatangan kami kemari itu untuk melamar Rina untuk menjadi istrinya Arman. Gimana? Gimana? Nena? Apa? Kamu bersedia menjadi istrinya Arman? Gimana ya? Hmm. Udah, kamu terima aja. Ya. Mumpung ibu masih ada. Jadi ibu masih bisa menyaksikan pernikahan kalian. Saya terima nikahnya Rina Binti Rahmat Effendi dengan mas kawin emas 5 gram serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Enggak! Pernikahan ini enggak, sah! Enggak, sah laki-laki. Bisa-bisanya kamu menikah dengan perimpuan ini, ha? Bubar! Pernikahan ini enggak, sah! Bubar semuanya dari kamu keluar! Eh, kamu ngapain di sini? Hah? Pergi sana! Jangan bikin malu aku di sini! Harus yang bilang seperti itu tuh aku, mas! Kamu yang bikin malu! Mas, kita itu sudah menikah selama 9 tahun, mas! Aneh kita sudah 2, mas! Aku enggak rela kamu menikah dengan perpuan ini, mas! Bubar! Woyah, aku bilang bubar, bubar! Mbak, mbak, aku minta maaf ya, mbak. Aku enggak tahu kalau kalian belum bercerai. Dan aku enggak ngerti apa-apa, sumpah, mbak. Alah, banyak kekuasaan kamu semua. Diam kamu, diam! Atau enggak aku hajar kamu! Jarman! Stigman! Kamu jangan kebawa emosi gitu! Ini hanya dipernikahan kamu! Tidak berhenti dengan dia. Iya, pak. Tapi tolong, bawa pergi perempuan ini dari sini. Dan kamu, jangan pernah tungguin aku lagi. Karena mulai sekarang, aku jatuhin kamu talak tiga! Sesuai dengan keinginan kamu ketika kamu lagi bersama laki-laki selingkuhan kamu! Mas, jangan, Mas. Pasti semua ini gara-gara perempuan! Gara-gara perempuan! Mbak! Bawa perempuan ini! Cepat! Cepat bawa perempuan! Cepat bawa perempuan! Dia pergi! Bawa perempuan! Mas! Bawa perempuan! Mas! Udah dong, sayang. Jangan dipikirin terus. Ya tetep aja lah, Mas. Aku nggak enak sama mantan istri kamu. Seolah-olah tuh aku ngambil kamu dari dia, Mas. Enggak kok. Justru dia yang ninggalin aku sama anak-anak. Jadi sesuai ini ya emang salah dia. Nah ya, sekarang nggak usah pikirin masalah itu lagi. Alhamdulillah. Yoh, udah sampe. Wah! 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 Ini rumah kita! Iya dong. Rumah ini rumah kita. Jadi mulai sekarang, kita semua bakal tinggal di rumah ini. Bagus, Mas. Rumahnya. Apa-apa? Senang banget, Mas. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita pindah ke rumah yang lebih besar. Iya, Alhamdulillah. Iya, Bu. Alhamdulillah ini semua beringat rina. Ibu nggak salah jurin aku sama kamu. Kamu memang wanita soleha yang membawa rejeki buat keluarga, Sayu. Amin. Pak, aku masuk dulu nih ya. Yaudah sana. Ayo, bentar, bentar, bentar. Buka dulu. Oke, ayo, 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 ayo. Mas. Ini semua bukan karena aku. Tapi ini semua karena anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Mas. Iya, Sayang. Ayo, iya. Ayo. Dunggu bentar ya, Mas. Iya, Sayang. Kedua. Lengajar. Ternyata sekarang si Arman jadi sukses. Misalnya aku ninggalin dia. Tadi kayak ada yang ngeliatin aku deh. Siapa ya? Sayang. Iya, Mas. Kamu kenapa? Tidak, nggak ada apa-apa. Aku harus cari-cara, gimana caranya aku nyingkirin perempuan itu. Agar aku bisa kembali lagi sama si Arman. Ada apa kamu menganggilku, ha? Aku mohon, habisi wanita yang sudah menikah dengan suamiku ini. Hari ini, aku akan habisi wanita itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana cara selanjutnya agar aku bisa menghabisi dia? Bagaimana kalau aku ambil salah satu anakmu itu? Itu kalau kamu setuju. Dengan cara itu, kamu bisa menghasut suamiku untuk menyalakan diri dan usir jadanya rumahmu. Baik, aku setuju. ... N.. Udah babaya. Nama peperti lu. Nasiapa? Bapak? Masih sampai diri sana... Adik, kamu jangan iseng dong. Adik, iseng dulu. Adik, 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 adik. Adik, 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 adik. Nabil? Baim? 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 Ya ampun, kakak kamu mana? Aku tadi abis itu bebes tuh. Terus abis itu kakak kemana? Tuh. Loh? Kok bisa sih gak ada? Ya Allah, Bo. Aku khawatir sama Nabil. Yaudah, ayo kita cari kedepannya. Ayo, ayo coba, ayo. Nabil? Mayang? Nabil? 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 Bu, ada gak bu? Nabil? Gak, ada gak ketemu? Ya Allah, Nabil! 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 Allah, ini ada apaan sih ribut-ribut? Mas, Nabil, mas. Nabil, iya Nabil kenapa? Nabil ilang, mas. Kok bisa? Boleh dicari dulu. Itu dicari kesemua tapi gak ada. Yaudah, mendingan sekarang kita cari keluar. Kalau di luar gak ada, kita lapor belisi. Ayo, ayo. Nabil! 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 Nabil, sayang! Nabil! 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 Astagfiradzim! Nabil! 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 Nabil bangun! Nabil! 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 Apa maksud kamu? Masuk kamu apa sih? Dia udah gak ada, Bu! Enggak! Dia belum meninggal! Belum! Nabil! Ayo, Nabil! 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 Aku tahu ini berat buat kamu! Tapi kamu harus gitu, Mas! Apa kamu bilang? Aku harus ikhlasin kepergian anak aku! Selama sembilan bulan aku mengandung dia! Dan aku mengurus dia selama 8 tahun! Aku harus ikhlasin kematian anak aku! Saya mati kematian anak saya, Mas! 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 Kamu liatkan, Mas! Kelakuan istri muda kamu, Mas! Dia itu gak mencusurus anak, Mas! 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 Saya tidak seharusnya, Mas! 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 Ya Allah, Ya Allah! Kenapa bener Nabil meninggal itu? Kenapa nggak bisa menjaga Nabil dengan baik? Aku udah gagal jadi seorang ibu ya, Om. Pertek. Halo, Assalamualaikum, Rin. Ya, Assalamualaikum, Pertek. Rin, saya mau kasih tau ibu kamu sedang sakit. Ibu sakit, Pertek. Iya, Rin. Sekarang ibu kamu sudah dibawa ke rumah sakit. Udah mau masuk ruang Aisyu? Iya, Pak. Pertek. Saya mau bicara dengan Rin. Oh, iya. Halo, Rin. Ibu kamu mau bicara sama kamu? Iya, iya, Pertek. Rin. Ibu. Dada ibu sakit. Ibu udah nggak kuat lagi, Rin. Ibu. Ibu pokoknya harus sembuh ya. Ibu harus kuat. Ibu. Ibu. Ibu nggak boleh sakit. Aku nggak bisa ngeliat ibu sakit. Enggak, Rin. Ibu udah benar-benar nggak kuat. Ibu harus kuat, Bu. Ibu harus sembuh. Ibumu berpesan sama kamu. Jadilah bidadari surga dunia akhirat suami. Ya, Bu. Bu. Ya, gitu. Bapak, Pak. Sebaiknya Bapak tunggu dulu saja di atas. Dengan kami amanah. Baik. Ini sih, Pak. Ya, halo, Rin. Halo, Pak Rt. Pak Rt. Pak Rt. Ibu aku kenal Pak Rt. Ibu kamu sudah masuk Rauh ngaisu. Ya Allah, Pak Rt. tolong jagain ibu aku dulu ya. Aku kan segera kesana sekarang, Pak Rt. Baiklah, saya tungguin. Kamu cepat datang, ya? Iya, Pak. Saya sekarang kesana, ya. Assalamualaikum. Mau kemana kamu? Mau kemana? Ibu. Ibu, saya mau ke rumah sakit, Bu. Sebentar. Ngapain kamu ke rumah sakit? Ada apa di rumah sakit? Ada apa? Saya mau ke rumah sakit karena... Karena... Nggak ada apa sih? Nih, istri kamu. Kita ini dalam keadaan berduka masa. Dia mau sembuh kuluyuran. Kasih tahu dong istri kamu. Ibu, sumpah demi Allah. Saya nggak pengen kuluyuran. Tadi saya dapat kabar kalau ibu saya masuk ke rumah sakit. Saya pengen ngomong sama diri. Udah, udah, udah. Nggak usah ngelas. Ngomong aja dari tadi. Lagian kalau memang benar, Harapnya kamu izin dulu sama suami kamu. Sekarang itu kamu udah punya suami. Ngerti kamu? Saya minta maaf, Bu. Mas, saya keluar sebentar ya. Saya mau ke rumah sakit. Enggak. Kenapa, Mas? Eh, tugas kamu sebagai seorang istri adalah Ngurusin rumah tangga, Ngurusin aku dan juga ngurusin ibu. Kamu udah gagal jagain Nabi. Dan aku nggak mau kamu gagal. Ngurusin kewajiban kamu yang lain. Ngerti? Ibu, saya saat ini kritis, Mas. Dan saya harus lihat dia, Mas. Saya mokon. Eh. Apapun alasannya, Aku nggak izinin kamu keluar. Kalau kamu masih membantah dengan peraturanku. Kamu angkat kaget di rumah ini. Ngerti? Jangan ngerin itu. Kamu. selamat menikmati selamat menikmati